Hai guys, gimana puasanya? Pertengah bulan Ramadan ini mungkin kamu mulai bosan dengan makanan rumah? Atau bosan dengan makanan berat seperti opor dan sejenisnya? Nih, Wicked List punya rekomendasi tempat yang bisa dijadikan alternatif menu ringan saat berbuka puasa. Menu andalan bakso dan siomai menggunakan bahan daging pilihan dan tanpa pengawet. Hal tersebut yang membuat bakso dan siomai di sini beda dari yang lain. Sedangkan untuk rujak, terdapat dua jenis rujak, yaitu rujak serut dan rujak potong. Rujak potong menggunakan buah-buahan segar pilihan, sedangkan bumbunya menggunakan sambal kacang racikan sendiri. Selain bakso, siomai dan rujak sebagai menu utama, di sini juga terdapat makanan berat seperti paket nasi dan mie ayam. Menu nasi hijau ayam goreng menjadi salah satu pilihan yang banyak disukai. Dikarenakan warna hijau pada nasi didapat dari ekstrak daun bayam. Hmm, enakan dan menyehatkan pastinya. Untuk minuman, es lidah buaya rekomendik banget nih guys. Potongan lidah buaya yang dimasukkan ke dalam gelas dengan sirup dan es tentunya membuat minuman ini terasa segar seperti pelepas hausat berbuka. Tempatnya lucu, tenang jadi kalau misalnya buat kerja sih enak ya di sini. Harganya standar sih untuk kayak harga anak kuliahan, karena kan di sini juga dekat kampus tuh. Jadi harganya standar. Pada saat bulan Ramadan, resto ini menyediakan menu puding sebagai takjil. Puding ini juga dapat dipesan delivery, tentunya dengan minimum order. Selain menjual makanan yang pastinya enak, Sosijak juga menyediakan tempat makan yang cozy dan nyaman. Interiornya yang homey dengan quote-quote yang lucu tentu akan menambah selera makan kita. Selamat mencoba!